Biasanya peluang royalti yang mayor itu lebih besar ketimbang Indi Halo people, welcome back to my channel Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian dalam keadaan happy and healthy So, di video kali ini aku akan kasih tau kalian Apa aja sih perbedaan-perbedaan Sementara penerbit Indi dan penerbit mayor Nah, banyak banget yang biasa komen atau nge-DM aku gitu Pertanyaan, bedanya penerbit Indi dan penerbit mayor atau apa sih kak? Nah, jadi di video kali ini aku akan mengulas atau memberitahu kalian pendapat aku Atau apa yang aku ketahui tentang penerbit Indi dan penerbit mayor Oke, sebelum kita ke videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke media sosial yang kalian punya Biar kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya Oke, jadi yang pertama itu bedanya penerbit Indi dan penerbit mayor Penerbit mayor merupakan penerbit yang memiliki sistem seleksi, naskah, dan tidak berbayar Nah, bedanya penerbit Indi, penerbit Indi ini memiliki dua sistem terbit Yaitu seleksi dan berbayar Tapi ada juga yang bersyarat, jadi tergantung penerbitnya sih Nah, di sini aku mau jelasin sedikit Penerbit mayor itu pasti dia seleksi dan tanpa berbayar Kalian tidak akan dikenakan 1% pun Nah, bedanya kalau penerbit Indi, penerbit Indi itu ada yang seleksi Ya, sama gitu mayor Ada juga yang berbayar gitu Jadi dia ada sistem paketan Jadi sudah include ini, itu, ini, itu, ABCD sampai Z Lengkap deh pokoknya Kalian cuma kirim naskah sudah gitu Jadi, ya ini biasanya ditempuh oleh penulis-penulis pemula gitu Nah, biasanya kalau penulis pemula belum berani mengirimkan naskahnya ke mayor Biasanya mereka ada opsi mengirimkan naskah mereka ke penerbit Indi gitu Terus peluang yang kedua Menyebarluaskan buku ke toko-toko buku besar Online dan offline Nah, sedangkan kalau Indi itu bukunya tersebarluas di social media gitu Tapi biasanya ada juga beberapa penerbit Indi yang mereka cetak sendiri Lalu menyebarluaskan ke toko buku Itu tergantung kerjasamanya dengan toko buku tersebut sih Tapi kalau mayor pastinya sudah mejek naskah kalian di sana gitu Itu bedanya Terus yang ketiga Biasanya peluang royalti yang mayor itu lebih besar ketimbang Indi Tapi tidak menutup kemungkinan penulis-penulis dari penerbit Indi itu mempunyai royalti yang besar gitu Nah, biasanya ini penerbit Indi itu kayaknya lebih kemungkinan royalti besar itu beda gitu Karena mereka nggak perlu bayar royalti ini, itu, itu, itu dan segala macam Tapi kalau penulis penerbit mayor biasanya mereka harus kena toko-nya lah, penerbitnya lah, pajaknya lah, bla-bla-bla gitu Tapi biasanya juga sih kalau tingkat pasaran untuk penerbit mayor itu biasanya lebih besar gitu ya Karena mereka kan di toko buku seluruh Indonesia Jadi terjangkau gitu loh Selanjutnya, proses naskah untuk penerbit mayor biasanya makan jangka waktu yang lebih lama ketimbang penerbit Indi Nah, kalau kalian tipikal orang yang tidak sabaran untuk menerbitkan naskah kalian Kalian lebih baik menerbitkan naskah kalian ke penerbit Indi gitu loh Karena penerbit mayor ini biasanya proses naskahnya itu hampir makan waktu 3-6 bulan Bahkan ada yang sampai setahun gitu loh ya Terus kalau penerbit Indi biasanya lebih cepat, dia sebulan, itu sudah ada Itu sudah terbit buku kamu gitu loh Bisa disebarluaskan di social media gitu Jadi itu tergantung kalian Kamu mau menerbitkan buku di penerbit Indi atau penerbit mayor Selanjutnya, perbedaannya itu Kalau penerbit mayor itu lebih susah ditembus gitu loh Atau lebih susah ACC oleh editornya Karena penerbit mayor itu memang mencari naskah yang benar-benar Pasarannya itu dijangkau oleh semua orang Atau queue-nya itu banyak gitu Jadi misalnya saya nih membuat naskah gitu Kirim ke penerbit mayor Dan naskah ini mempunyai peluang bisa digemari atau disukai banyak orang Nah biasanya naskah itu bakalan di ACC gitu loh Tapi kalau misalkan kalian masih kurang pede nih Seperti aku Biasanya mengirimkan naskah ke penerbit Indi merupakan alternatif yang sangat bagus gitu Karena tidak perlu seleksi, tidak perlu menunggu lama Tidak perlu bla 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 Pokoknya sudah jadi kita tinggal tahu beres lah Selanjutnya, mayor biasanya ada penulis-penulis profesional Sedangkan penerbit Indi biasanya banyak digandrungi oleh penulis-penulis pemula Nah seperti yang aku bilang tadi Penerbit Indi ini banyak banget penulis-penulis pemula Karena mereka gak butuh waktu lama Untuk menerbitkan naskah mereka gitu Kalau misalkan ke penerbit mayor Kembanyakan disana adalah penulis-penulis profesional Kayak Tirelie Kayak Windri Ramadina Kayak Orizuka Dan macam-macam banyak lah penulis-penulis disana gitu ya Nah jadi itu dia perbedaan-perbedaan antara penerbit Indi dan penerbit mayor Nah seperti yang aku bilang juga Terserah deh dari kalian mau pilih penerbit mana Nah kalau misalkan ada lagi perbedaan-perbedaannya yang kalian tahu Nih ada yang kalian tahu Kalian komen di bawah Terus kalau misalkan kalian adalah seorang penulis Dan sudah pernah ada pengalaman menerbitkan buku di mayor ataupun Indi Kalian boleh komen juga di bawah Mungkin sampai sini video aku Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke media sosial yang kalian punya Biar kalian ketinggalan video-video selanjutnya Thanks for watching Have a nice day Bye-bye